Bismillahirrahmanirrahim Bakso dobel ini padahal harganya cuma Rp20.000 aja. Harga murah tapi rasanya gak murahan. Disini Chas dan Bara juga pesen mie ayam ceker bakso urat nih. Untuk mie ayam disini prosesnya hampir sama dengan mie ayam pada umumnya. Tuh minyak saat diaduk bersama dengan bumbunya langsung menggiurkan banget aromanya. Lanjut diberi sama toppingnya ayam dan ceker dan juga bakso urat. Lanjut dari bakso kita jual mie ayamnya ya pastinya ya guys ada baksanya. Ini kayak tongkat loh beb. Lihat guys. Ini ya Allah gede banget nih ceker-ceker ini kayaknya ayam ini ya. Ayam pelung kalau dong sudah mah. Wah ini proteinnya tinggi banget yang ini. Gede. Sekernya gede banget dan itu kulitnya renyah sekali guys. Renyah sekali. Rasanya itu tuh kayak licinnya kayak cekil gitu loh Besti. Nah guys ini mie ayamnya. Ini guys tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mininya juga kalian bisa lihat. Tadi kan lama disini. Masih ada kuahnya juga dikit-dikit. Walaupun ada kuahnya teksturnya kelihatan ini tuh gak makta gitu loh. Besti kalian kalau makan mie ayam tim pakai kuah langsung atau yang dipisah. Kalau aku sih dua-duanya suka. Oh guys 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 bentar ya. Apa tuh? Ya itu ini. Ayamnya. Ayamnya. Di bumbu ini hitam gini tapi aku suka. Jadi dia beda dari yang lainnya ya. Misalnya yang kuning guys. Ini dia opernya osong-osong. Agak hitam. Teksturnya tuh kayak daging ya. Daging sapi gitu loh. Ya dan ini mie-nya tuh. Mie-nya super lembut banget guys. Tapi karena terama kalau mie ayam emang enak-enak aja ya. Aku suka deh biasanya. Tapi disini yang spesial adalah beda dari yang lain tuh ayamnya. Dari teksturnya, rasanya. Kalau mie ayam bumbu manis begini paling enak pakai sambal ya. Saus sambal. Saus sambal. Aku boleh dong sambalnya aja. Sambalnya aja boleh. Guys. Tuh ya. Nih tuh karena dia bumbunya udah manis jadi aku gak pakai kecap lagi ya. Biar narkin. I'm all about it. Come get it, come get it. La 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 la. Punya ayamnya juga enak. Jadi wajar. Suka bisa jual sampai 20 tahun tuh gila. Aku suka banget sama sambalnya. Waduh. Bener-bener adian ini mie ayamnya ya. Dan disini yang aku suka tuh ada makanya tuh total ya guys. All out ayamnya gue potongannya gede-gede. Baksonya juga ngasih jaging gede-gede. Urat yang enak main-main. Boleh bentar. Dan baksoannya walaupun gede. Tapi tetep rasa dagingnya tuh yang menonjol. Buat kalian pecinta bakso dan mie ayam langsung meluncur ke mie ayam dan bakso doyok. Yang buka dari jam 11 siang sampai jam 10. Sampai jumpa.